Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang Sahadat dulu, barulah sholat Sahadat dulu, barulah sholat Tapi sebelumnya, seperti biasa Yuk mari kita ngopi Ngobrol perikaliman, ngobrol perihal islam Jadi inilah video lanjutan dari video sebelumnya Dasarnya islam itu bukan sholat, tapi akhlak Jadi dasarnya bukan sholat, tapi akhlak dulu Nah, akhlak bersangkutan dengan Kontaknya diri kita dengan Tuhan Ya, ini berhubungan dengan sahadat Jadi sahnya sholat apabila sahnya sahadat Baru benar sholatnya, kalau benar sahadatnya Nah, pertanyaan sekarang Ketika umat yang beragama islam Sudahkah sahadatnya? Sahadat itu adalah kesaksian Menyaksikan Tuhan, meliputi dirinya Jadi kalau dia sebelum sholat, berarti nomor satunya sahadat dulu Kontak dulu dengan Tuhan Nabi Muhammad juga kan mi'raj dulu Setelah mi'raj barulah sholat Bukan sholat untuk mi'raj, tapi mi'raj untuk sholat Mi'raj itu barulah sholat gitu Mi'raj dulu Kontak dulu dengan Allah Karena kontaknya dari sholat itu apa sih? Berhubungan dengan Allah Berarti berhubungan dulu dengan Allah Barulah sah sholatnya Ibarat wudhu gitu Wudhu dulu baru sah sholat Kalau sholat gak wudhu gimana? Wudhu itu adalah mensucikan pikiran, hati, dan nafsu Bukan mencuci tangan, mencuci mulut itu masih embol Bukan mencuci muka, bukan Mensucikan hati, pikiran, dan nafsu Wudhu itu kan artinya adalah suci, mensucikan Bukan membersihkan Kalau misalnya membersihkan tangan dengan air itu membersihkan Dengan tanah tayamum itu membersihkan Kontak wudhu adalah mensucikan Kalau mensucikan adalah bagian dalamnya Pikirannya, hatinya, dan nafsu disucikan Percuma tangan dibersihkan sama air Tapi masih korupsi Percuma mulut dibersihkan sama air Tapi masih suka ngomongin orang lain Pitna, gibah, hasut, dan lain sebagainya Maka bukan wudhu namanya Itu memang membersihkan Membersihkan tangan, membersihkan mulut, membersihkan muka Nah makanya saya daripada wudhu Kalau pengertian wudhu membersihkan Yang mending mandi sekalian Bersih, pakai sabun, pakai biore Pakai sampo Sama aja kan Sekarang katanya Orang yang suka wudhu Katanya bersihnya Gimana, gak bersih Orang membersihnya 5 kali sekali Tapi mandi juga Kalau sehari 5 kali kan bersih Tapi kan bagian luar itu bersihnya Bagian dalamnya Penuh dengan kedengkian dan kebencian Nah ini yang harus disucikan itu bagian dalam Kalau bagian luar itu bukan disucikan Namanya dibersihkan Dan itu cuma simbol Jadi wudhu yang dilakukan Oleh umat Islam sekarang sebelum sholat Itu simbol saja Bahwa sebelum sholat Itu harus disuci dulu Hati, pikiran, dan nafsu kita Dari iri, kebencian, dan kedengkian Terhadap orang lain Di luar pemahamanmu Di luar golonganmu Harus bisa menerima perbedaan Ini kok sama yang berbeda Nah wudhunya dimana Lagi mana sholatnya Gak asah sholatnya kalau gak wudhu Nah dan sebelum sholat Perintahnya sholat itu hanya untuk Seyang bersahadat Hanya untuk yang mi'raj Karena Abu Muhammad itu mendapat perintah sholat juga Hanya setelah mi'raj Bukan sholat untuk mi'raj Tapi mi'raj itu Adalah bertemu dengan Tuhan Lalu barulah dia sholatnya Lah bagaimana sholatnya Ketemu sama Tuhan juga enggak Berarti ketemu siapa Menghadap apa Menghadap berhala Menghadap batu Bahkan sholat bukan untuk Menghadap berhala dan batu Bukan menerima perintah dari manusia Bukan menerima perintah dari agama Bukan menerima perintah dari kita Tapi perintahnya langsung Dari Allah Karena dia kontak dulu Dengan Allah sahadat dulu Jadi tidak sah sholatnya Kalau tidak sahadat Ya sahadat itu kesaksian Menyaksikan Allah meliputi dirinya Dalam kejiwaan ini disebutnya Dibuka Atau al-fatihah Dibuka dulu jiwanya Barulah dia menerima sholat Nah sholat yang dimaksud Setelah dibuka jiwanya Adalah latihan kejiwaan Jadi Ya sholatnya itu Latihan kejiwaan Kalau melakukan tradisi Tradisi kurais Seperti yang dilakukan agama Nah itu perintah agama Bukan perintah awal Makanya kalau sudah sahadat Sudah dibuka Jiwanya Sudah menyaksikan Tuntunan Tuhan Meliputi dirinya Kita hanya menerima dan mengikuti Resaib and follow Maka kita akan tahu Sholat yang dimaksud itu apa Sholat yang dimaksud itu adalah latihan kejiwaan Jadi kalau Anda sudah menerima Sudah dibuka Latihan kejiwaan itulah sholat Masih melakukan tradisi kurais Yang lima waktu itu Nah itu mah kebangetan Berarti mencampur adukan Atau mixing Kakekat dengan karyat Mixing Gabung-gabung Yang akan benar Ya hasilnya juga kita masih tetap akan gelisah Merasa gak tenang Kenapa? Ya berarti ragu Kalau yakin Ya totalitas Undhul Ilah sabili rubi kabili hikmah Sampaikan dengan cara hikmah Dengan memakai ilmu Dengan bijaksana Terus Undhul Bisil Masuklah dalam Islam Itu secara keseluruhan Masuklah dalam penyerahan diri Itu secara totalitas Kalau latihan Yaudah latihan bijuan aja Gak usah pakai Campur aduk Dengan tradisi-tradisi kurais Yang dilakukan lima waktu Dalam tradisi kurais Itu bukan sholat Itu namanya ritual Ya paham ya Itu ritual kurais Dan juga masih menghadap Berhala bantu Tuhan bukan berhala kok Rumah Tuhan Ya tubuh itu juga rumah Tuhan Tumbuhan juga rumah Tuhan Bumi juga rumah Tuhan Segala apa yang diciptakan Yang masih terlihat dalam bentuk Semuanya rumah Tuhan Alam semesta itu rumah Tuhan Semua alam juga masjid Tempat sujud Dimangatin menghadap Itulah ketemu sujud Sujud itu juga bukan Gidat ditempelin di lantai Bukan Pikiran kita Gak boleh ngeres Gak boleh berpendapat orang lain Punya pendapat beda Dianggap menghina Orang punya pendapat beda Bukan berarti menghina Ya cuman kasihan aja Loh orang belum sahadat Orang belum dibuka jiwanya Orang belum menyaksikan Kehadiran Tuhan dalam dirinya Sholat Sholatnya kemana? Perintahnya sholat itu dari mana? Perintahnya sholat sekarang itu kan Perintahnya dari agama Ya dari kata-kata Memang Allah mengata-ngata Walaupun benar Sebagian dari kitab itu Ada tulisan Dan kata-kata yang pernah disampaikan Nabi Muhammad Tapi tidak semuanya Karena itu ditulis setelah Nabi Muhammad Wapak Ada benarnya sebagian Tapi gak semuanya Nah yang disebut dengan Pitnah Dajjal Itu ketika kita yakin Total kepada kitab Secara keseluruhan Ya saya juga bukan berarti Menyalahkan Enggak Ada sebagian yang benar Seperti yang pernah saya contohkan Ini benar kopi Tapi dikasih racun si Anida Silahkan anda minum Ini benar Kitab Ayat-ayat Yang pernah disampaikan Kata-kata oleh Nabi Muhammad Tapi ketika Nabi Muhammad meninggal Lalu ditambahi Oleh kepentingan-kepentingan manusia Setelah Nabi Muhammad meninggal Maka sama dengan kopi Yang sudah dikasih Lacun si Anida Itulah Pitnah Dajjal Jadi yang dikatakan Pitnah Dajjal sekarang itu Adalah kitab Karena kita Kalau kita udah sahadat Udah sholat Udah kontak langsung Dengan Tuhan Ngapain kita Pakai Kata-kata Kitab Dalam diri kita sendiri Udah kitab Jiwa kita itu Udah kitab Sama seperti Cerita Sang Gopung Nyari kitab suci Ke negeri barat Setelah nyampe Di Thailand Di Kamboja Ketemu lagi dengan Dewi Kuan Heng Kata Dewi Kuan Heng Kan kitab itu Di dalam dirimu sendiri Kamu bawah sendiri Bukan yang tertulis Yang berkata Yang tertulis Yang ucapan-ucapan Itu bukan Kitab Itu mah Campur tangan manusia Setelah Sehingga jadi Campur aduk Itu mixing Jadi kitab yang sekarang Juga mixing Sama Sudah campur aduk Antara Apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad Dengan ada Kepentingan-kepentingan Manusia di dalamnya Itu pernah Direkap pulang Sama Abu Sokhan Pada zaman Lumayan Kan yang penyagi kita 1300 lebih Kur'an Sedangkan pada tahun 700 Umayyah itu Abu Sokhan Pernah berkuasa Sedangkan Umayyah di dalam hatinya Penuh-penuhkian Dan dia agamanya Kristen Dengan istrinya Hindun Makanya Kenapa ada ayat Di surat 9 Ayat 109 Dikacakan Sesungguhnya Ba'uloh Yukbalu Taubatan Andribadihi Wayahu Dusorako Dan Allah Menerima taubat Seseorang Kalau orang itu Membayar Sodako Membayar Pengampunan taubat Ini bukan Ajaran Kristen Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nggak pernah Nyatakan itu Tapi kenapa Ada di dalam Ayat itu Kenapa ada Di dalam kitab Nabi Muhammad Nggak pernah nyatakan Kenapa ada Di dalam kitabnya Makanya Sebagian benar Apa yang disampaikan Nabi Muhammad Kur'u Tapi sebagian lagi Ada Ikut campur Akal pikiran manusia Yang namanya Juga ditulis Oleh Orang-orang Setelah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Dan mixing Onan udah berserah diri Kepada Allah Udah ketemu Allah Masih melakukan Tradisi-tradisi Masih melakukan Kebiasaan-kebiasaan Jahiliya Orang Kur'ais Nah itu kan Dia yang mundur lagi Akhirnya jiwanya Nggak berkembang Begitu aja Jalan di tempat Makanya Yang membuat Sahnya sholat Itu harus Sahadat dulu Harus Bersaksi dulu Harus disaksikan dulu Harus dibuka dulu Jiwanya Barulah Dia sholat Barulah Sah sholatnya Menerima Latihan kejiwaan Dan sholat yang dimaksud Di jaman ini Ada latihan kejiwaan Bukan Yang lima latihan Itu mah Ritual Orang Kur'ais Yang menghadap Batu hitam itu Yang menghadap Berhala itu Ada kebiasaan Kur'ais Bukan sholat Itu namanya Ritual Jadi jangan Campur anukan Antara sholat Dengan ritual Kalau sholat Yang sesungguhnya Adalah latihan Kejaga Kejiwaan Kita hanya disuruh Untuk menerima Dan mengikuti Reset Antolog Gak usah nanya Bagaimana caranya Kalau misalnya bertanya Bagaimana caranya Berserah diri Pertanyaan seperti itu Sama Ketika Anda bertanya Kepada Christian Ronaldo Gimana caranya Memasukkan gol Christian Ronaldo Bingung Jawabnya paling Kata Christian Ronaldo Ya kamu Kelapan Bawa bola Bawa sepatu Latihan Dan tekunlah Latihan Nanti suatu saat Bisa jadi Pemain yang handal Dan belum tentu Bisa menggolkan Karena juga ada Musuh-musuh Ada lawan Yang tidak tinggal Diam Ya Jadi kalau bertanya Bagaimana Berserah diri Itu sama dengan Anda bertanya Kepada Christian Ronaldo Bagaimana caranya Mencetak bola Sama seperti Musa Ketika bertanya Kepada Hidir Kata Hidir Diam aja loh Mau usah nanyamu loh Nanya itu kan Keinginan pikiran Kamu cuman disuruh Untuk menyaksikan Saksikan saja Dengan sabar Tawakal Dan ikhlas Modalnya Berserah diri Itu Sajuta Sabar Jujur Dan Tawakal Ya Jadi Harus sahadat dulu Baru Sah Sholatnya Nabi Muhammad juga Mi'raj dulu Ketemu dulu Dengan Allahnya Menyatu dulu Dengan Allahnya Menyaksikan dulu Allahnya Dibuka dulu jiwanya Baru sah Sholatnya Kalau belum dibuka jiwanya Ya sholatnya Sholat apaan Itu Itu Perintah agama Perintah kitab Bukan perintah Allah Ya Jadi kalau Untuk Kalau kita Sudah ketemu Dengan Allah Langsung Ngapain kita Masih melaksanakan Perintah Agama Agama Itu kan Buatan manusia Ngapain kita Ngikutin perintah kitab Kitab juga Walaupun dulunya Pernah Bumadada Yang berkata begitu Tapi Sudah ada Kepentingan Dan sudah Disisipkan Banyak Kepentingan Manusia Juga Di dalam Kitab itu Bukan yang Tertulis Di luar dirimu Bukan kata-kata Di luar dirimu Tapi Sesuatu Yang tersirat Di dalam dirimu Inilah Kitab Sejati Kitab Teles Yaitu yang Tersirat Di dalam dirimu Bukan yang Di luar dirimu Itu saja Yang bisa Saya sampaikan hari ini Semoga Bermanfaat Dan menjadi Inspirasi Bagi kita semua Kopi Ketika otak Perlu Inspirasi Terima kasih Atas Kesehatan Menampil Video saya Dan Saksikan Video-video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saksikan 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 Saksikan